Intro Halo teman film dimanapun kalian berada bertemu kembali di channel teman film Channelnya orang yang suka nonton film tapi kesempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja yang tepat sekali disini tempatnya Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Garudran Film yang dirilis pada tahun 2024 ini diperankan oleh Suri, Uni Mukundan, M. Sasi Kumar dan masih banyak lagi yang lainnya Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang sangat menyayangi sahabatnya sehingga tak memperbolehkan siapapun menyentuhnya dengan kasar Namun keadaan berubah ketika sahabatnya bermain curang Ingin tahu kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita pupas tuntas film ini Oke guys kita langsung saja ke alur ceritanya Cerita diawali dimana kita diperkenalkan kepada Karuna dan Adi Mereka berdua adalah sahabat sejak kecil Karena diketahui ayah mereka pun bersahabat Suatu ketika orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan yang membuat mereka menjadi yatim piatu Mulai saat itu persahabatan mereka semakin kuat Bisa dibilang mereka seperti kakak dan adik Sementara itu ada seorang anak yatim piatu bernama Sokan Dia tinggal di kuil bersama para pendeta Setiap ada ritual dia selalu kerasukan dan tak bisa mengendalikan dirinya Seakan-akan dia dikendalikan oleh dewa Suatu ketika Karuna bermain kriket di dekat halaman kuil Kala itu bolanya terjatuh ke lumpur Dia merasa jijik untuk mengambilnya Namun Sokan dengan senang hati mengambilkannya Bukan hanya itu Suatu hari Karuna diudag anjing liar Dia ketakutan dan kebetulan Sokan ada di sana Dia pun mengalihkan perhatian anjing itu untuk menyelamatkan Karuna Karena kejadian itu Sokan harus mengalami luka ringan Sebagai rasa terima kasih Karuna mengajak Sokan yang sebatang kara tinggal di rumahnya Dia sangat baik kepada Sokan dan rela membagi setiap makanannya kepada Sokan Mulai saat itu Sokan menjadi loyalis yang sejati Dia setia dan sangat menjaga Karuna Karena sudah tak memiliki orang tua Karuna, Adi, dan Sokan tumbuh dalam asuhan nenek Karuna yang bernama Salaye Meskipun Karuna adalah alhiwalis jamin Namun saat ini dia hidup dalam kemiskinan Dia mengandalkan pendapatan yang sedikit dari tempat pembakaran batu batanya Sementara Adi memiliki usaha transportasi dengan bermodalkan beberapa truk Adi selalu membantu Karuna mengangkut batu bata untuk dijual Agar Karuna mendapatkan uang Diketahui, Salaye dipercaya untuk menjadi pewaris kuil terbesar di Kombai Bernama Kuil Kombai Aman Salaye menjabat menjadi ketua komite di kuil tersebut Apapun yang menjadi urusan kuil, Salayelah yang bertanggung jawab Maka dari itu, Karuna dan Adi berkuasa di desa Kombai Karena mereka turut andil membantu Salaye mengelola dan menjaga amanat kuil Karena kuil Kombai Aman menyimpan banyak perhiasan Untuk mendandani patung Dewi di setiap acara ritual tahunan Sementara itu, Sokan selalu menjaga Karuna Dia tak pernah membantah Karuna Bahkan dia akan bicara setelah Karuna memintanya Adi memiliki istri bernama Katya Yini dan dikaruniai dua orang anak Sedangkan Karuna memiliki istri bernama Anya Namun sudah 8 tahun lamanya mereka belum dikaruniai anak Adi yang melihatnya merasa kasihan dan selalu memberikan kode kepada istrinya Agar membiarkan anaknya diasuh oleh Anya Mereka bertiga selalu bersama-sama dan hidup rukun layaknya saudara yang saling menyayangi dan melindungi Contohnya saja, ketika partner bisnis Karuna menghina Adi, Karuna menamparnya dan memutuskan kerjasamanya Namun, rasa sayang dan setia Sokan kepada Karuna juga patut diacungi jempol Karena dia tak pernah membiarkan Karuna disentuh siapapun, bahkan oleh Adi Kebiasaan Sokan yang selalu kerasukan tak pernah berhenti Itu dibawa sampai dewasa Adi dan Sokan sangat menghormati Salaye Tanpa asuhan Salaye, mungkin mereka tidak akan bisa hidup sampai sekarang ini Sehingga mereka menganggapnya sebagai Tuhan Suatu hari, mereka hendak menggelar doa sebagai bentuk syukur karena usaha Karuna sudah berkembang Namun Karuna enggak melakukannya tanpa kehadiran Adi Ternyata, Anya seorang istri yang julid sama dengan ayahnya yang tak lain mertua Karuna Mereka seakan tak suka Karuna tergantung kepada Adi Karena mungkin mereka sirik kalau Adi lebih maju dalam usahanya Tak lama, Adi datang dan mereka siap menggelar acara Namun saat itu Salaye curhat kepada Adi jika dia mimpi buruk Dalam mimpinya, Adi dan Karuna saling serang Namun entah mengapa Sokanlah yang menang Adi tak menghiraukan mimpi Salaye dan mereka pun melanjutkan ritual doa Suatu ketika, Sokan dihampiri oleh seorang gadis bernama Fina Rasi Dia disuruh istri Adi untuk memberikan makanan kepada Sokan yang sudah dianggapnya adik sendiri Fina Rasi adalah pelayan di rumah Salaye yang membantu Salaye mengerjakan pekerjaan rumah Namun dia juga sudah dianggap keluarga oleh mereka Sokan memendam perasaan kepada Fina Rasi dan Fina Rasi pun memiliki perasaan yang sama Namun sayangnya mereka tidak pernah saling mengungkapkan Suatu hari, teman Fina Rasi yang seorang muslim bernama Frafin curhat kepadanya Bahwa dia hamil oleh adik ipar Karuna yang bernama Fariavel Namun Fariavel tak bisa menikahinya karena mereka beda agama Fina Rasi pun memiliki ide untuk meminta bantuan Sokan agar memberitahu Karuna perihal masalah ini Fina Rasi mengajak Sokan ketemuan di sebuah tempat Otomatis Sokan senang dan segera menemuinya Berharap Fina Rasi mengungkapkan perasaannya Namun disana sudah ada Frafin dan Fina Rasi pun menceritakan masalahnya Mengetahui itu Sokan menolak membantu mereka karena itu bukan urusannya Frafin yang sudah putus asa menceburkan diri ke sumur Hal ini membuat mereka panik dan Fina Rasi memaksa Sokan membantunya Namun ternyata Sokan tak bisa berenang dan malah Frafin yang membantunya Karena kejadian itu Sokan dilarikan ke rumah sakit dan tak lama adik pun datang Kakak Frafin memohon agar dia menyelesaikan masalah adiknya Hal ini menjadi kasus polisi namun di saat Sokan dimintai keterangan dia tak mau buka suara Tak lama Karuna datang Karuna memaksa Sokan berbicara Dan dengan lancarnya Sokan menceritakan semuanya Intinya Frafin hamil oleh Pariavel adik ipar Karuna Namun Pariavel tak bisa menikahinya karena mereka beda agama Untuk itu Adi meminta Karuna agar segera menikahkan mereka Karena apapun agamanya mereka tak boleh menyakiti wanita Dengan usulan Adi Karuna pun mengumpulkan keluarganya Dan mendesak Pariavel untuk menikahi Frafin Mendengar itu mertua Karuna tak setuju Karena mereka tak bisa menikah dengan beda agama Namun Karuna mengancam mertuanya Jika tak mau menikahkan mereka Maka dia akan menceraikan Anya Dengan terpaksa mereka pun menikahkan Pariavel Beberapa hari setelah pernikahan anaknya Mertua Karuna mengamuk Dalam pengaruh alkohol dia memerahi Adi Yang menghasut Karuna untuk menikahkan Pariavel dengan Pravin Bukan hanya Adi Karuna pun ikut dimarahi Semua orang menahan amukan mertua Karuna Hingga salah satu dari mereka menampilingnya Yang membuat semua terkejut Dari bekas tamparannya terdapat bubuk kunyit yang berasal dari tangan Sokan Menyadari itu Sokan meminta maaf Karena dia melihat Karuna akan disakiti Maka dari itu dia menampilingnya Sokan terus meminta maaf Dan tak sengaja melepas kain dotinya Hal ini membuat Karuna marah Dan menampiling Sokan Karena sudah tak sopan dengan mertuanya Sementara itu Seorang menteri bernama Tangga Padi Berencana untuk merampas tanah tak bertuan Senilai 330 crore di Chennai Dia diberitahu Bahwa 48 tahun yang lalu Tanah itu sudah disumbangkan oleh Pemiliknya ke kuil kombai aman Dan pemiliknya pindah ke Australia Namun masyarakat belum tahu Kalau tanah itu sudah disumbangkan ke kuil Jika menteri ingin memilikinya Maka menteri harus mengambil aktanya Dan mengalihkan namanya Namun sayangnya Akta asli ada di dalam kotak perhiasan Yang tersimpan di kuil tersebut Menteri Tangga Padi Bekerjasama dengan pemerintah setempat Untuk melancarkan keinginannya Salah satunya petinggi kepolisian Dengan iming-iming sejumlah uang Petinggi kepolisian menugaskan bawahannya Yang bertugas di daerah kombai Untuk melakukan yang dia minta Petugas tersebut bernama Mutufel Mutufel segera menemui Tangga Padi Di sana Tangga Padi memperkenalkan menantunya Yang bernama Nagaraj Yang akan mengelola tanah kuil Dia meminta Mutufel Untuk membantu Nagaraj melancarkan rencananya Untuk mengajak masyarakat memilihnya Menjadi ketua komite kuil kombai aman Sebagai polisi yang jujur Mutufel menolak Namun dia dipaksa Dan diancam dengan menggunakan anaknya Dan mau tidak mau Mutufel pun menyetujuinya Suatu hari Salaye minum tuak Dia terus-menerus meminumnya Sehingga dia mabuk Sokan menghentikannya Dan saat itu Dia menerima panggilan dari Karuna Agar membawa neneknya pulang ke rumah Namun dari kejauhan Mantan partner kerja Karuna Memperhatikan mereka Kesokan harinya Salaye ditemukan meninggal dunia Semua orang sangat bersedih Karena kehilangan Salaye Beberapa saat setelah Salaye dikremasi Semua orang berkumpul dan menyarankan Agar Karuna menjadi ketua komite kuil Tiba-tiba Nagaraj datang dan mengatakan Jika kuil ini bukan milik keluarga Karuna Kuil ini milik umum Dan siapapun boleh menjadi ketua komite Dia juga mengatakan Jika Karuna tidak pantas menjadi ketua komite Dia pun mengungkit kejadian Dimana Karuna menikahkan adik iparnya Dengan beda agama Dan itu sangat ditentang oleh kepercayaan mereka Kata-kata Nagaraj membuat Karuna Kehilangan kehormatannya di mata masyarakat Nagaraj menyarankan Agar dilakukan pemilihan Dan dia akan mencalonkan menjadi kandidat Untuk bersaing dengan Karuna Namun Karuna menolak maju Dan dia mencalonkan Sokan Sokan dan Nagaraj menandatangani persyaratan pencalonan Setelah itu Nagaraj memperingatkan Adi Jika dia akan menang di pemilihan ini Karena bagaimanapun Sokan terlahir dari kasta bawah Dan yakin Tidak akan ada yang memilihnya Nagaraj pun membujuk Adi Agar Sokan mundur Dan siap memberikan uang berapapun Agar Adi dan Karuna bisa hidup enak Namun Adi menolak Karena dia tak mau mengkhianati kepercayaan masyarakat Dia pun mengatakan Jika Nagaraj lah yang tidak akan mendapatkan suara Karena dia sudah melifkan pertemuannya saat ini Benar saja Pertemuan itu ditonton oleh semua masyarakat Dan mereka tahu kelicikan Nagaraj Akhirnya Sokan menjadi ketua komite kuil Namun karena belum cukup dewasa Kunci pembendaharaan kuil jatuh ke tangan Adi Saat pulang ke rumah Karuna melihat Anya hendak melakukan bundir Anya merasa Karuna sudah tidak bermartabat lagi di mata masyarakat Karena kunci pembendaharaan yang selama ini mereka pegang Kini berada di tangan Adi Anya meminta Karuna agar tidak terlalu percaya kepada Adi Dia ingin Karuna bangkit Dan berani mengambil keputusan sendiri tanpa Adi Dengan begitu Karuna akan dihargai oleh setiap orang Kesokan harinya perhiasan kuil diperiksa Ternyata perhiasan itu semuanya palsu Adi tak mengerti siapa yang menukarnya Karena dia baru saja memegang kunci kuil Saat itu Karuna dan Sokan datang Karuna mengakui kepada Adi Jika dialah yang menukarnya dan menggadaikan perhiasan yang asli Adi menegur Karuna karena tidak memberitahukan sebelumnya Jika dia tahu ini ulah Karuna Dia tak akan memanggil polisi Karuna mengatakan jika untuk menutupi semua ini Dia akan menumbalkan Sokan untuk mengakui telah mencuri perhiasan itu Dengan senang hati Sokan siap menuruti perintah Karuna Namun Adi melarang Dia menyuruh Karuna mempertanggungjawabkan perbuatannya Dan mengakui telah mencuri perhiasan itu Dia berjanji akan membebaskan Karuna dengan jaminan Singkat cerita Karuna dibawa ke kantor polisi Terlihat Adi menyerahkan sertifikat rumahnya dan surat-surat mobil Dia memohon agar Karuna dibebaskan Dan dia berjanji akan secepatnya menembus perhiasan itu Tiba-tiba Anya, Fariavel, dan Nagaraja datang Anya beralasan bahwa perhiasan itu sebenarnya ada Dan perhiasan itu disimpan oleh mendiang Salaye Dan dia menemukan perhiasan itu di lemari kamarnya Akhirnya masalah selesai Dan untuk meminimalisir kehilangan lagi Perhiasan itu disimpan di bank Akhirnya Karuna pun bebas Anya berbisik jika Nagaraj lah yang menembus perhiasan itu di pegadaian Untuk menyelamatkan nambah bayi Karuna Anya pun mengatakan jika sekarang Karuna tahu Selama ini Adi hanya ingin menjatuhkannya Mulai saat itu Karuna menjadi kesal kepada Adi Setelah itu Karuna berterima kasih kepada Nagaraj Sebagai imbalannya Nagaraj meminta Karuna untuk menyerahkan akta kuil kombai aman Dan dia siap memberikan uang yang banyak kepada Karuna Karuna pun tergiur dan menyetujui tawarannya Singkat cerita Mereka pun melakukan pertemuan untuk merencanakan pencurian akta kuil yang disimpan di bank Kebetulan Sebentar lagi akan diadakan acara ritual tahunan di kuil kombai aman Dan kini Sokan sebagai ketua komite kuil bertugas mengambil perhiasan di loker bank Untuk mendandani patung Dewi Mereka akan menyabot hasil langkah Adi menemani Sokan ke bank Awalnya Sokan ragu karena kasihan kepada Adi yang akan mereka curangi Namun Karuna berjanji takkan terjadi apa-apa kepada Adi Hari yang dinanti pun tiba Terlihat Adi sibuk membantu semua orang menyiapkan festival Namun saat itu dia dihubungi oleh tukang bunga Yang tidak bisa mengantarkan pesanan ke kuil Dia juga dihubungi oleh istrinya Yang melaporkan jika Samaran yaitu anak sulungnya belum pulang sekolah Lalu tak lama dia ditelepon oleh polisi Kalau truknya mengalami kecelakaan Dan diminta segera ke kantor polisi Adi pun segera bergegas pergi Dan Sokan leluasa untuk mengambil perhiasan di bank Namun tiba-tiba Adi ada di sana Sokan pun terkejut Yang ternyata saat Adi ke kantor polisi Adi menyerahkan tugasnya kepada Katia ini Karena semua mobil truk atas nama Katia ini Kemudian perihal Samaran yang belum pulang sekolah Ternyata Fina Rasilah yang membawanya Atas perintah Adi sendiri Semua orang yang berkomplot tahu Jika Adi sudah bersama Sokan Naga Raju pun tak kehilangan akal Dia menghubungi Sokan untuk mengambil serta akta itu Yang akhirnya Sokan mendapatkannya Karena rencananya tersesuai ekspetasi Mereka berencana untuk menyerang mobil van Pembawa kotak perhiasan selama transportasi dari bank ke kuil Namun Adi yang cerdik mengubah rute perjalanan Dan akhirnya sampai dengan selamat di kuil Mereka pun melakukan doa sebelum mendandani Dewi Saat sedang berdoa Terjadi kekacauan Yang membuat suasana menjadi ricu Terlihat Seseorang mengambil akta itu Otomatis Adi mengejarnya Dan Karuna mengisyaratkan Agar Sokan menemani Adi Untuk memastikan Adi tidak terluka Saat Adi melawan mereka Sokan membantunya Dan akhirnya Adi berhasil menyelamatkan akta itu Namun dia masih berjibaku dengan para premanagaraj Dari kejauhan Pariavel hendak membunuh Adi Demi mendapatkan akta itu Namun Karuna melihatnya Dan mengisyaratkan kepada Sokan untuk menghalanginya Namun Sokan melewati sesembahan ritual Yang membuatnya kerasukan dewa Alhasil Ketika Fariavel hendak membunuh Adi Sokan menghentikannya Dengan mendebas tangan Fariavel Fariavel segera dilarikan ke rumah sakit Mertua Karuna mengamuk Karena Karuna tidak bisa melindungi adik iparnya Padahal semua yang dilakukannya demi Karuna Karuna pun bilang Masih bagus dia menyeru Sokan mendebas tangannya Daripada Adi tahu Pasti Adi akan memenggal kepalanya Dia pun memarahi Fariavel Karena berfikiran untuk membunuh Adi Sementara itu Menteri memerahi Nagaraj Karena dia sudah bilang untuk mengambil akta itu diam-diam Dan tidak menyebabkan pertumbuhan darah Dia pun memintanya untuk segera membereskan masalah ini Oleh karena itu mereka mengatur alasan Agar Sokan tidak dipenjara Takutnya nanti Sokan bernyanyi di hadapan polisi Untuk itu dia mengirim laporan Bahwa Fariavel terpleset Dan jatuh mengenai parang yang menyebabkan tangannya terputus Mutuvel tahu Semua ini adalah alasan saja Namun dia tak bisa melakukan apapun Dan membebaskan Sokan Di perjalanan Adi menanyakan Mengapa Sokan membawa serta akta itu Padahal mereka hanya membutuhkan perhiasan saja Untuk mendandani patung Dewi Adi menyadari Karuna mengetahui hal ini Dan dia menghubunginya Dan menanyakan keberadaannya Karuna mengatakan Bahwa dia sedang mengunjungi Menteri Tangga Padi Singkat cerita Mereka pun melakukan pertemuan dengan Menteri Menteri pun menyodorkan uang kepada mereka Yang membuat mereka olohok Kini Adi menjadi tahu alasannya Mengapa mereka menginginkan akta tanah itu Karuna mengatakan Bahwa dia sangat menderita Karena dari dulu tak pernah merasakan kemewahan Adi pun berkata Jika Karuna membutuhkan uang Maka dia siap menjual rumah dan usahanya Dan dia akan memberikannya kepada Karuna Namun Karuna menolak Dia sebenarnya sudah sakit hati oleh Adi Yang memaksanya mengakui perbuatannya Menggelapkan perhiasan kuil Sehingga dia dibawa oleh polisi Adi berkata Bahwa Karuna memang salah Dan apapun melik kuil Mereka harus menjaganya Dia menyalahkan Nagaraj Yang sudah memulai masalah ini Namun Karuna berkata Bahwa tanpa Nagaraj pun Dia akan tetap melakukannya Adi sesumbar Bahwa dia akan melenyapkan Karuna Bila bersikeras membantu para mafia itu Mendapatkan tanah kuil Saat pulang ke rumah Karuna dimarahi oleh Anya Bahwa Karuna seorang pecundang Yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri Menyadari bahwa akta tanah itu Tidak dapat dicuri selama Adi masih hidup Karuna pun mengatur rencana bersama Nagaraj Kesokan harinya Karuna membawa Sokan ke Kodai Kanal Mereka singgah ke sebuah hotel Dan Karuna menyuruh Sokan Masuk ke kamar hotel duluan Sementara itu Nagaraj mengumpulkan semua ponsel Termasuk punya Karuna dan Sokan Dia menyimpannya di mobil Dan menugaskan anak buahnya Untuk membawa ponsel itu berkeliling Di tempat wisata daerah tersebut Setelah itu Karuna bersama Nagaraj dan para anteknya Kembali ke desa Kombai Untuk membunuh Adi Namun Karuna meninggalkan Sokan di sana Karena Sokan pasti akan menghalanginya Sokan pun melihat mereka pergi Dan bergegas mengejarnya Di sisi lain Katia ini menyarankan kepada Adi Untuk menyerahkan obligasi tersebut Untuk menyudahi perseteruan Di antara Adi dan Karuna Tak ada salahnya Mereka menyetujui tawaran menteri Toh uang bagian Adi bisa digunakan Untuk pekerjaan pengembangan kuil Kombai A6 Adi pun menerima saran istrinya Sementara itu Karuna dan yang lainnya Sudah berada di sebuah tempat Untuk melakukan pembunuhan kepada Adi Nagaraj menyuruh Karuna Menghubungi Adi Dengan ponsel anak buahnya Adi menjawabnya Dan menanyakan nomor siapa ini Karena dari tadi dia menghubunginya Untuk mengatakan Bahwa dia akan memberikan akta itu Dia ingin menyudahi pertengkaran ini Karena dia tak bisa lama-lama Bermusuhan dengan Karuna Karuna tahu Kalau Adi tak pernah berbohong Dengan kata-katanya Dan dia pun lega Kalau masalah itu tak akan terjadi Pertumpahan darah Dia pun menyuruh Adi Untuk datang ke lokasi tersebut Terlihat Sokan datang Dia kesal Karena mereka meninggalkannya Sehingga Dia harus berlari Berkilo-kilometer Hanya untuk memastikan Karuna baik-baik saja Dia menyangka Mereka akan ngeliwat di sana Dan dia marah Di saat Karuna Memanggil tukang masak yang lain Padahal Mereka bukan tukang masak Melainkan Al Gojo Yang sebelumnya dipersiapkan Untuk membunuh Adi Terlihat Adi yang sedang Dalam perjalanan berpapasan Dengan mantan partner Kerja Karuna Kelihatannya Dia sedang mabuk Dan ingin menunjukkan Sesuatu di ponselnya Tak lama Adi pun sampai Terlihat Adi membawa anak bungsunya Hal itu disuruh Katia Yini Karena untuk menjaganya Agar tidak terjadi baku hantam Tak lama Katia Yini Menghubungi Adi Dia memintanya Memberikan ponsel itu Kepada Sokan Katia Yini Menyuruh Sokan Mengambil masakannya Karena dia sudah memasak Makanan kesukaan Karuna Tanpa banyak drama Sokan pun pergi Mengambil masakan itu Setelah Sokan pergi jauh Bukannya menyerahkan akta itu Namun Adi malah Menyeram Karuna Adi pun menyimpan Anaknya di mobil Dan tiba-tiba Dia ditikam Anak buah negara Perkelahian pun Tak terelakkan Dan Adi seorang diri Melawan mereka semua Karuna yang merasa Beberapa kali Dihianati Adi Membulatkan tekadnya Untuk melenyapkan Adi Adi tak menyangka Karuna mampu melakukannya Dan akhirnya Adi pun tewas Terlihat Pariavel yang menyimpan dendam Segera mengambil sajam Dan memotong tangan Adi Karena gara-gara Adi Dia kehilangan tangannya Tak lama Sokan tiba Sambil membawa makanan Dari Katia ini Namun disana Sudah tak ada siapa-siapa Sokan mendengar suara Anak Adi menangis Dia segera menghampirinya Dan menggendongnya Dia melihat sesuatu Dan setelah Didekati Ternyata Adi Kremasi Diiringi tangis Anak sulungnya Yaitu Samaran Katia ini Mencoba melaporkan Karuna kepada polisi Karena terakhir kali Suaminya bertemu Karuna Mutuvel ikut iba Namun dia tak bisa Membantunya Karena tak ada bukti Bahwa Karuna ada Di daerah kombai Apalagi setelah Diperiksa sinyal ponselnya Karuna diperkirakan Ada di kodai kanal Mutuvel menyarankan Agar Katia ini Membawa saksi Yang melihat Karuna Ada di daerah kombai Katia ini Teringat kepada Sokan Dan dia pun Membawanya ke hadapan Mutuvel Namun Sokan mengatakan Bahwa Karuna Ada di kodai kanal Betapa terkejutnya Katia ini Bahwa Sokan Menutupi kejahatan Karuna Katia ini Memarahi Sokan Dia tak menyangka Sokan mengkhianatinya Padahal Dia sudah menganggapnya Sebagai adiknya sendiri Namun Sokan Tak mampu berkata-kata Karena sebelumnya Karuna mengatakan Bahwa sebenarnya Adi menyerangnya duluan Dan dia yang kalap Kemudian membunuh Adi Dia memohon kepada Sokan Untuk menutupi kejahatannya Karena jika dia masuk penjara Dia tak akan bisa melihat Anaknya lahir Anak yang selama bertahun-tahun Dia dambakan Diketahui Kini Anya sedang mengandung Di sisi lain Invinarasi pun menjauhi Sokan Dia tahu Jika Sokan menutupi Kejahatan Karuna Karena hari itu Dia tahu Karuna ada di sekitaran Kombai Suatu hari Samaran mengintai Karuna Dia merasa dendam Dan ingin sekali Membalas kematian ayahnya Saat itu Sokan melihatnya Hendak menyerang Karuna Dan dia langsung Menyembunyikannya Karuna merasa Ada sesuatu di belakangnya Dan terlihat Hanya ada pisau Dan sebelah sandal Namun ketika dia Memastikannya lagi Kedua benda itu Sudah tak ada Dan disana Dia melihat Vinarasi Vinarasi berkata Jika dia mengetahui Kejahatan Karuna Karuna pun Langsung menamparnya Dan membawanya pergi Katya ini Mencari-cari Samaran Dan menanyakan Kepada semua orang Sementara Karuna tahu Jika Samaran lah Yang ingin menyerangnya Pariavel menghasutnya Untuk melenyapkan Samaran Karena jika tidak Samaran akan terus Mengincarnya Karuna pun meminta saran Kepada Nagaraj Dan Nagaraj pun Mengusulkan saran Yang sama dengan Pariavel Terlihat Katya ini Bertemu dengan Sokan Awalnya Katya ini Mengacuhkannya Namun Sokan berkata Jika Samaran Hendak menyerang Karuna Dia pun bercerita Jika di saat Dia hendak Memulangkan Samaran Mereka dipergoki oleh Nagaraj Nagaraj tahu Samaran hendak Menyerang Karuna Dan Sokan berusaha Memohon Agar Samaran Diampuni Namun Nagaraj Tak bisa dihentikan Dan hendak Menyakiti Samaran Sokan terus Menghalanginya Dan terpaksa Melawan Nagaraj Hingga Nagaraj Tewas di tangannya Dia menyadari Jika Nagaraj Penyebab Hancurnya Persahabatan Mereka bertiga Mendengar itu Katya ini Berterima kasih Kepada Sokan Sokan mengatakan Jika Samaran Diamankan Di rumah kenalannya Dia meminta Agar Katya ini Segera meninggalkan Desa ini Jika tidak Samaran akan Terus diincar Namun Katya ini Menolak pergi Dia akan pergi Setelah Karuna mati Di malam hari Sokan mencari Finarasi Namun dia Temenemukannya Saat itu Karuna memberikan Sokan senjata Dia meminta Sokan untuk Melindunginya Karena dia yakin Sekarang dia Sedang diincar Terlebih Tadi siang Seseorang sudah Membunuh Nagaraj Kesokan harinya Mereka datang Ke rumah duka Nagaraj Untuk memberikan Penghormatan terakhir Dan terlihat Menteri juga datang Sebagai partner Karuna tidak langsung pulang Karena ingin ikut Serta mengkremasinya Namun belum saja Mayat Nagaraj Dikremasi Dia mendapatkan laporan Bahwa Sokan Ditangkap polisi Karuna bergegas Ke kantor polisi Untuk mengetahui Masalahnya Terlihat Sokan Diinterogasi Namun dia Bungkam seribu bahasa Dia tak mengatakan Apapun Walaupun dipukuli Dengan sangat keras Tak lama Karuna datang Karuna datang Dia memaksa Sokan Mengatakan yang sebenarnya Terjadi Dan dengan lancarnya Dia menceritakan Bahwa Samaran Kemarin ingin Membunuh Karuna Namun dia Menghentikannya Dan membawanya pergi Tapi di jalan Mereka dihadang Oleh Nagaraj Dia pun mengakui Kalau dia sudah Membunuh Nagaraj Dia juga sempat Berfikir Ingin membunuh Karuna Namun dia Tak bisa melakukannya Dia hendak Mengembalikan Senjata Karuna Namun semua orang Ketakutan Tetapi Mutuvel berhasil Mengamankannya Tak lama Karuna dihubungi Anya Dan memberitahu Jika Pariavel Tak ada Karuna curiga Kepada Sokan Dan meminta Sokan Berkata jujur Sokan dengan lancar Menceritakan kembali Dimana tadi Dia dihubungi Oleh Pravin Kalau Pariavel Menemukan Persembunyian Samaran Dan hendak Membunuhnya Mengetahui itu Sokan langsung pergi Dan menghentikan Pariavel Pariavel tetap Ngeyel Dan terpaksa Dia membunuhnya juga Setelah mengetahuinya Karuna seakan Tak percaya Sokan melakukan Semua ini Sokan pun ditahan Di kantor polisi Untuk diadili Sementara Petugas polisi Yang menjadi Anteknya Menyarankan Agar Karuna Membunuh Sokan Jika tidak Suatu saat Nanti Sokan Akan membunuhnya Singkat cerita Karuna Mengkremasi Jasan Pariavel Dan terlihat Anya menangis Karena adik Satu-satunya Harus tewas terbunuh Sedangkan Suaminya Hanya bisa Diam saja Di kantor Di kantor polisi Samaran bisa sekolah Samaran bisa sekolah Seperti biasa Katya ini merasa Hal ini ada benarnya Dan dia pun berterima kasih Kepada Sokan Karena sudah menyelamatkan Samaran Sokan berpesan Agar Samaran menjaga Ibu dan adiknya Dan mereka pun pergi Di sisi lain Karuna menyeret tubuh Pinarasi Dan membawanya Ketempat Pembakaran Batu Bata Dia pun memasukkan Tubuh Pinarasi Ketunggu Pembakaran Sementara itu Motuvel mendapatkan Telepon dari Menteri Menteri menyuruh Motuvel Untuk membunuh Sokan Dengan dalih melarikan diri Namun Motuvel menolak Karena dia bukan boneka menteri Dia akan membawa Sokan Ke pengadilan Untuk diadili Namun setelah teleponan Motuvel mendapati Sokan Tak ada di sel Dia pun mengetahui Dari bawahannya Bahwa Sokan dibawa Ke rumah sakit Untuk diperiksa Terlihat Sokan dibawa Dua polisi Namun saat Motuvel Menyusulnya Dia mendapati Bajainya mengalami Kecelakaan Dan salah seorang polisi Berkata Bahwa Sokan melarikan diri Motuvel bertanya-tanya Mengapa Sokan melarikan diri Sedangkan dia sendiri Yang menyerahkan diri Sebelumnya Sokan satu sel Dengan mantan partner Kerja Karuna Dia menceritakan Bahwa di saat Adi hendak menemui Karuna Dia berpapasan dengannya Dan memberitahu Bahwa Karuna Sudah membunuh neneknya Hal ini berawal Di saat neneknya Menegur Karuna Karena sudah menggadaikan Perhiasan kuil Yang diketahui Bahwa Karuna Menggunakan uangnya Untuk berjudi Salaye hendak Menghubungi Adi Namun Karuna Menghentikannya Di saat itu Pinarasi Menyaksikan hal tersebut Karuna pun Menugaskan mantan Partnernya Untuk meracuni Tuak yang diminum Salaye Agar Salaye Tewas dengan cepat Hal itu Dia rekam Dan di saat Dia bertemu dengan Adi Dia pun Memperlihatkan rekamannya Itulah alasan Adi Menyerang Karuna Yang padahal sebelumnya Adi ingin menyerahkan Akta tanah itu Mendengar itu Sokan syok Kebetulan dia hendak Dibawa keluar Dan berkesempatan Untuk kabur Dia langsung Ketempat pembuatan Batu bata Di sana Karuna terkejut Melihat Sokan Ada di sana Sokan bertanya Mengapa Karuna Membunuh Salaye Orang yang sudah Membesarkan mereka bertiga Dia tak habis pikir Karuna bisa melakukan Ini semua Karuna pun Terlihat panik Namun tiba-tiba Seekor anjing Melompat ke tempat Pembakaran Dan setelah Disidik-sidik Sokan melihat Tubuh Pinarasi Dia pun Menyelamatkan Pinarasi Walaupun Karuna Menghalanginya Beruntung Pinarasi Masih hidup Akhirnya Anak buah Karuna Menyerang Sokan Sokan dengan Lincahnya Melawan mereka Namun Saat Karuna Menghajarnya Dia tak melawan Bahkan dia sampai Terluka parah Terlihat Kat Yayini Tiba di sana Sebelumnya Kat Yayini Diberitahu Bahwa seseorang Menemukan Pinarasi Di pembuatan Batu Bata Di saat Sokan Sokan sekarat Karuna Hendak menyerang Kat Yayini Dan Samaran Namun Dengan sigapnya Sokan mendahuluinya Yang menyebabkan Karuna tewas Seketika Sokan terpaksa Membunuh Karuna Karena dia sudah Tak bisa Memaafkan Kejahatannya Dia menangisi Jadi-jadinya Karena kisah mereka Harus berakhir Dengan tragis Terlihat Anya tiba Dan menangisi Kematian suaminya Selang beberapa hari Mutuvel Mengajukan Pengunduran dirinya Dan meminta Atasannya Untuk menutup Kasus ini Juga membebaskan Sokan dengan hormat Dia menuliskan Dalam laporannya Bahwa semua orang Yang terlibat Telah mati Kecuali atasannya Dan menteri tangga padi Dia juga sudah Membuat salinan Laporannya Untuk antisipasi Jika sewaktu-waktu Dia diincar oleh mereka Mengetahui itu Atasan Mutuvel Menghubungi menteri Menteri pun Akhirnya setuju Agar Sokan Dibebaskan Karena dia tak mau Masalah ini Mencuat ke publik Akhirnya Sokan Dibebaskan Dan terlihat Fina Rashid Sudah menunggunya Beberapa hari kemudian Tersiar kabar Kalau menteri tangga padi Mengalami kecelakaan Yang membuatnya tewas Dan film pun Berakhir Oke teman film Itulah kisah dari film Garudran Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Bagi yang belum ya Bye-bye Bye-bye Bye-bye